Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang Ustaz jelaskan kemarin Sekarang Ustaz ingin kalian menjelaskan satu-satu yang mengenai kaifiatul jenazah Darah memandikan jenazah Peralatan yang harus dipersiapkan Tempat memandikan jenazah Bak air Sabun Kain Kapur barus Dan handuk waslet Membersihkan bagian wajah Mulai dari mata, hidung, hingga telinga Membersihkan perut jenazah Mulai dari dada sampai perut bagian bawah Membersihkan bagian dubur dengan handuk waslet Memuduhkan jenazah Basuh bagian wajah Basuh tangan kanan dan kiri Usap sebagian kepala Basuh kaki kanan dan kiri Cukup satu kali saja Memandikan jenazah Siram jenazah Mulai dari kepala Lalu memiringkan tubuh jenazah ke kanan Digosok dan disabuni Lalu memiringkan tubuh jenazah ke kiri Siram sampai bersih Siraman terakhir dengan krepor barus Ingat ya Memandikan jenazah harus di tempat tertutup Kain yang membentang jenazah ditutupkan dan dihandukkan agar jenazah kering Terakhir kain atau handuk yang disimpan yang sudah disiapkan dibentangkan di atas jenazah Kemudian kain atau handuk yang basah tadi diganti dengan kain atau handuk yang baru Cara mengkafani jenazah Peralatan mengkafani 1. Kain kafan 3 lay untuk laki-laki Dan 5 lay untuk perempuan Ukuran lebar kafan Lebar jenazah dikali 3 Jika lebar jenazah 40 cm Maka lebar kafan 120 cm Panjang kafan Jika panjang jenazah 180 cm Maka dilebihkan 60 cm Lebar jenazah ditambah 1 per 3 nya 2. Kapur barus 3. Kapas 4. Minyak wangi Oleskan minyak wangi pada tubuh jenazah 5. Alat pengukur Perlengkapan jenazah laki-laki Baju Pengikat kepala Dan cawat Untuk perempuan Baju Kerudung Dan cawat Siapkan tali kafan Letakkan kafan di atas tali tersebut Lalu jenazah ditempatkan di atasnya Tutup jenazah Menggunakan kain kafan Lalu ikatkan tali yang ada di bawahnya Jenazah telah selesai di kafan Nah, cara sholat jenazah 1. Jika jenazah laki-laki Imam berada lurus di kepala jenazah Dan jika perempuan Imam berada lurus di perut jenazah 2. Niat sholat jenazah Untuk laki-laki Baca ayat di bawah Untuk perempuan Baca juga yang di bawah Setelah takbir pertama Untuk laki-laki dan perempuan Baca al-fatihah Lah takbir kedua Untuk jenazah laki-laki dan perempuan Membaca sholawat Setelah takbir ketiga Untuk jenazah laki-laki Membaca doa di bawah Setelah takbir ketiga Untuk jenazah perempuan Membaca doa di bawah Setelah takbir keempat Untuk jenazah laki-laki Membaca doa berikut Jika jenazah perempuan Bacaan hu diganti ha Belum selesai Masih ada cara mengumurkan jenazah Mayat di dalam kubur Di bagian belakang mayat Hendaklah disendalkan kuat-kuat Dengan tanah Agar tidak terbalik Tali pengikat Hendaklah dibuka Kain kafan di pipinya Hendaklah dibuka Batu atau tanah Sebagai bantal Rusuk kanan Berada di bagian bawah Jenazah menghadap kiblat Terima kasih Ustadz Akhirnya kami tahu bagaimana cara Kaipiatul jenazah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!